assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya buntut service yang akan menyajikan sebuah tutorial tentang perbaikan elektronik oke kali ini ada sebuah tv sapi kolo dengan gejala kata yang punya mati total oke langsung kita tes ya lampu indikator tidak mau nyala sama sekali mati total langsung aja kita bongkar oke jadi seperti ini dalamnya kita bersihkan dulu oke ini dilihat dari secara fisik tidak ada elko yang lembung karena ini mati total kita fokus ke bagian power supply bagian power supply nya tuh Awas hati-hati Walaupun ini tidak dicolok Masih menyimpan strom 137 volt Kita buang dulu Stromnya Menggunakan bolang Oke akan saya colokkan Cek elko besar Ada berapa volt Masuk 250 volt Dan di outputnya 1,2 Saya akan cari dulu Untuk penyebab kerusakan Oke ini Elko 160 volt Short Oke di elko masih short Kita balik Kita balik Ini short Untuk bagian Transistor horizontal Kita akan lepas Transistor horizontal Oke ini untuk Transistor horizontal Sudah saya lepas Sekarang kita cek lagi Jalurnya Apakah jalurnya short Kita cek di transistor horizontal Oke ini jalurnya masih short Kita cek di transistor horizontal Kita cek di transistor horizontal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini Ini Kemungkinan ini playbacknya ini karena kenapa bentar biar lebih jelas ini ini jalur yang ke playback sudah saya lepas kalau daerahnya nah sekarang kita cek lagi tadi sebelum jalur yang ke playback dipasang ini tidak short short sekarang setelah jalur yang ke playback dilepas ini tidak short itu 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 oke jadi ini setelah saya obrek obrek ini ini ketika jalur yang ke B plus ini ini flyback ini jalur B plus ini rutanya kebawah ini ketemu elko 160 volt ini saya tes pakai buzzer nah ini short ketika ini dua jalur ini dilepas ini short hilang dan B plus mau keluar indikator mau nyala nah ini saya kecuriganya ada di playback maka untuk memastikan lagi nih di elko 160 volt nih kita kasih bolam nah kita kasih bolam nah jika sudah kita ukur tegangannya ataukah keluar atau enggak kalau ini tegangan keluar kalau ini tegangan keluar belum tentu ini kerusakan ada di lampu backlight eh lampu backlight belum tentu ini kerusakan ada di playback tapi kalau ini tegangan tidak keluar bisa jadi ini kerusakan ada di lampu backlight oke kita akan nyalakan oke itu ya tegangan berdanyut enggak keluar dan lampu pun enggak nyala seharusnya lampu ini nyala terus tegangan keluar 125 volt oke sekarang akan saya lepas dua jalur ini oke setelah dua jalur yang ke playback ini saya lepas ini ini satu saya putus disini karena susah ini melepasinnya ini udah terlepas nah sekarang kita akan ukur menggunakan buzzer di bagian elko di bagian elko b plus oke ini buzzer bunyi yang awalnya tadi short ketika dua jalur ini nyambung oke enggak bunyi tuh udah enggak short lagi nih di jalur horizontal tadi juga short tuh udah enggak short sekarang kita akan tes menggunakan tegangan oke perhatikan di akumeter oke kan saya colokin oke 125 langsung stand back protect ke 32 volt ya 30 volt turun turun dan sekarang lampu indikator pun sudah menyala tuh ya dan saya lepas tuh mati tuh menyala yang artinya ketika ada beban ketika ada beban beban dari playback ini b plus drop bahkan tidak keluar sama sekali tapi ketika beban yang ke playback dilepas tegangan keluar jadi akan saya belikan dulu playbacknya bagaimana kelanjutannya simak videonya jangan di skip-skip oke dilanjut setelah beberapa hari ini playback yang rusak udah saya lepas karena ini playback short semua jalur ya nih kita akan ukur nih untuk yang dari jalur B plus nya yang gunakan buzzer ya tuh tuh jadi ini playback short dan udah saya belikan di bagian baru itu dia tipe nya kita akan ukur ini dari jalur B plus oke ya tuh ini nggak ada yang short nggak kayak playback yang sebelumnya ya ya tuh sekarang kita akan pasang untuk playback nya mudah-mudahan langsung jeling jadi ini sudah selesai untuk tahap pemasangan sekarang kita cek apakah jalur B plus nya masih short ini sudah selesai untuk tahap pemasangan ini sudah saya solder semua nah oke ini ini Elko B plus oke udah nggak short itu ya udah nggak short nah sekarang kita akan tes colokan TV nya oke ini perhatikan 125 terus drop protect ya drop tuh di 30V karena stand back ini karena horizontal dan vertical belum saya pasang oke akan saya pasang dulu oke ini untuk horizontal dan vertical sudah saya pasang dan sekarang akan saya colokin oke oke TV terdengar start B plus 125 kita cek di ini tuh sudah ber greget tuh artinya TV sudah nyala itu ya indikator juga sudah merah merah tuh TV sudah nyala jadi itulah kerusakannya ada di bagian playback begitulah cara analisa kerusakan ada di bagian mana playback atau bukan jadi saya tutup kasus karena TV sudah nyala udah seling tinggal gajian sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di share subscribe dan di like jangan lupa komen jika ada pertanyaan dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax